Intro Banjarnegara merupakan sebuah kota yang berada di titik tengah provinsi Jawa Tengah yang penuh dengan pesona dan dataran tingginya yang luas 2 km ke arah timur dari alun-alun kota Banjarnegara terdapat salah satu pendidikan tertua di Jawa Tengah yaitu Pondok Pesantren Al-Fatah Parakan Canggah Banjarnegara Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara adalah salah satu pesantren yang dirintis dan didirikan pada masa penjajahan Belanda oleh Assyaih Kiai Haji Abdul Fatah pada tahun 1901 sekembalinya beliau memuntut ilmu dari Mekah Awal berdirinya pesantren ini adalah mengembangkan dakwah Islamiyah ala ahlus sunnah wal jamaah dengan pendidikan yang menitik beratkan pada kajian kitab kuning sistem salaf guna mencetak generasi yang tafakuh bin din serta pengembangan akidah dan tasawuf warikwah naket sabandiyah walidiyah Kiai Haji Abdul Fatah mendirikan masjid sebagai tempat pendidikan yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Astrama Induk Putra Blok B atas dukungan dari Kiai Haji Hashim Asyari, Hos Cokro Aminato, Kiai Haji Wahab Hasbullah serta santri dan masyarakat Ikhtiar dari Pondok Pesantren Al-Fatah adalah menjadikan generasi terbaik yang berakhlakul karimah berilmu pengetahuan yang luas dan mempunyai keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri serta masyarakat Kegiatan yang menjadi ruh dari Pondok Pesantren Al-Fatah adalah pembelajaran kitab kuning, tahfidul Quran, tahfidul kutub, ilawatil Quran, tahassus nahmu sorok, fitobah, pelatihan gramatikal asing, pelatihan ilmu kemasyarakatan, dan sebagainya Pada masa kepengasuhan Kiai Haji Hashim Hasan semakin banyak santri yang ingin menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Fatah Selain komplek Induk Putra dan Induk Putri didirikanlah beberapa komplek Pondok Pesantren yakni komplek Nurul Quran komplek Al-Yakutun Nafis komplek Al-Hashimi Al-Fatah komplek Al-Kahfi komplek Pandawa Lima dan komplek Al-Hashimi Gentansari yang diperuntukkan untuk santri tingkat Mahak Ali Selain pendidikan Pesantren terdapat pendidikan formal yaitu Paut Al-Fatah RA atau TK Al-Fatah Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah Madrasah Sanawiyah Al-Fatah Madrasah Aliyah Al-Fatah sekolah menengah kejuruan Al-Fatah dan kejar paket yang berada di bawah naungan pendidikan pendidikan Pondok Pesantren Al-Fatah Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman Di samping terus meningkatkan mutu santri serta kelengkapan sarana-prasarana Pondok Pesantren Al-Fatah Pondok Pesantren Al-Fatah juga tetap eksis melestarikan yang dirintis oleh para pendahulu dan pendiri pesantren yakni memadukan kitab-kitab salaf dan kholaf Bergabunglah bersama kami menjadi bagian keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatah Al-Fatah Banjarnegara membentuk generasi terbaik bangsa Pondok Pesantren Al-Fatah